Candi Borobudur Grab Tourist Sepanyol guys Gak saya offline memang sengaja Grab tarifnya lumayan 192 ya Kita turunkan Bintang 5 Oke Yuk kita Langsung ini aja Nyalakan gocar nya Ini saya manual lagi Tadi ini turbo guys Pakai settingan arah tujuan ya Oh verifikasi muka Bentar ya Oke ini sudah verifikasi muka guys Ini jadi grab car nya 1 guys Saya setting tujuan tadi guys dari rumah Dan gocar nya itu malah belum nyantol Belum sama sekali ya Masih zonk gocar nya ini guys Gak tau ya Padahal performa nya itu oke loh guys Teman teman yang Performa nya ini guys Ini nanti Kalau gak ada Aral melintang April naik ke silver guys Ya Gini aja Gak dapet orderan guys Ya Teman 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 yang performa nya lebih jeblok dari ini Dapet orderan gak Langsung aja balik ke Jogja Ini sudah tak nyalain semua ya Kalau grab car nya manual bit Atau turbo nya dimatikan Kalau gocar nya Saya tetap auto guys Tetap auto bit Auto bit Layanannya gocar biasa Sorry 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 Kemarin kemarin tarifnya kecil-kecil semua guys Tarifnya kecil-kecil semua Kemarin kemarin Hari kamis tuh tembus 200 Tapi tarifnya ya ampun 10 ribuan semua rata-rata Terus hari Apa ya Hari Jumat kemarin juga iya Tuh 10 ribuan Terus ini saya menerpaksa Mbatalin satu guys Karena Udah males ya Mau ngejar apa Tentu Tembus segini Tarifnya Ya Kecil-kecil semua guys 10 ribuan 14 Pokoknya kebanyakan di bawah 20 ribu Ini saya masih di Borobudur Ini sudah jam Berapa ya 12.09 Sabtu 30 Maret Oke hari ini Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Jam 12.10 Ini tak langsung kembali Ke Jogja aja guys Karena Disini juga Gak dapet Gak bunyi Balik ke Jogja Tapi saya lewat Kali bawang aja ya Kali bawang nanggulan Soalnya Kalau lewat jalan magelang Tadi Dari dua arah Arah Jogja dan arah magelang Macet Macet ditempel Di mundilan itu Lampu merahnya panjang-panjang Jadi Saya mau lewat Jalan yang santai aja Agak sepi Lewat Kali bawang Tembus nanggulan nanti ya Sambil dinyalakan Pastinya Oke Mantap Jadi ini memang Penumpangnya Enggak tak tawarin Offline guys Tapi ngomong-ngomong Di Borobudur Ini rame loh Sabtu ini Tuh Rame loh Jebule Parkirannya penuh ya guys Tuh Berarti Keliat Wisata Sudah mulai Ada ini tuh Oke Balik ke Jogja Pelan-pelan guys Ya Nalon-nalon wey Nanti lewati Lewat Kali bawang Mendut Kali bawang Nanggulan Jalan magelang macet Cualnya Dowo banget Lalu merahnya Nyala semua aplikasi ya Grab car Go car Grabnya Manual atau Turbo nya Tak matiin Kalau Go car nya auto beat Ya Oke lanjut Si bensin dulu guys Di pom bensin mendut ya Sekarang jam 12.46 Gak bunyi sama sekali Masih 0 Go car nya Grabnya Juga Belum ada lagi Isi bensin 50 ribu guys 50 ribu Ini Masih 2 strip ya Masih 2 strip 50 ribu Untuk balik ke Jogja Lewat Kali bawang Nanggulan Gak tau nanti Ke kirinya Mau ngambil Lewat Nanggulan Atau ngambil lewat Sentolo Atau mana Gak tau ya Kalau lewat Godean kayaknya Jalannya rusak guys Jadi agak males Lewat Godean Kalau lewat Jalan Magelang Tadi macet Males macetnya Jadi kalau Dapat orderan Susah nanti Pas di kemacetan Lampu merahnya Antrianya Panjang-panjang Tadi Tempel Panjang banget Dari dua arah itu Dari arah Jogja Atau dari arah Magelang Panjang-panjang Sampai jembatan Kerasa Kalau M dari utara itu Banyak truk-tuk pasir Terus daerah Jumoyo Juga puah Puancang-puancang Andrianya Jadi ini tak Kutuskan lewat Mendut Ini yang ambil Ke Kalibawang Kalibawang Terus arah Nanggulan ya Oke Yang sepi Ya meskipun peluang Nyantolnya Sedikit Tapi lebih Relax Sedalannya Lebih enjoy Lebih enak lah Nggak 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 macet Gitu loh Terus lebih Teduh banyak Pohonnya Oke Lanjut Halo guys Ini saya sudah sampai Ndegso ya Ke selatan Jalannya halus Banget guys Sambil jalan-jalan Ya guys Dan belum ada Penambahan Orderan Masih diem-diem Semua Aplikasinya Baik grab Maupun gokarnya Nah Salah satu Keunggulan Atau Nilai positif Driver online Itu ya Kayak gini Teman-teman Kita Kerja Cari uang Ya Bisa sambil Jalan-jalan Jadi Kalau teman-teman Yang hobinya Memang Suka jalan-jalan Nyetir Terus Senang ketemu Orang-orang baru Nah itu cocok Kerjaan Cari driver online Setidaknya Untuk ukuran Jogja Ya masih Kalau ditelateni Dimaksimalkan Ya masih Lebih baik Daripada UMR Jogja Ya Itu sih Sen saya Bagi teman-teman Yang Pengen Cari driver online Ya walaupun Ada Memang Duganya Ada Hari-hari Atau Saat-saat Sepi Kayak gini Juga ada Ini pas bulan puasa Jadi Orderan juga Masih sepi Tapi bentar lagi Nanti Ya kira-kira Seminggu lagi Lah ini akan Rame Teman-teman Orderannya Karena ya Lebaran lah Ya Orang pada Mudik H plus Lebaran itu Ya panen Itu teman-teman Kalau punya Aplikasi Apapun Ya Nyalakan Pasti dapat Orderan Walaupun teman-teman Lokasinya Di desa Di pelosok Sekalipun Pasti bunyi Karena semua orang Rata-rata Butuh kendaraan Untuk Mobilitas Lebaran ya Baik berkunjung Ke sanak famili Ataupun Wisata Kayak gitu Pasti ada Jadi sayang Kalau lebaran Tidak dimanfaatkan Ya Untuk silaturami Lebaran kan cukup Sehari Dua hari Selebihnya Kalau ada waktu Banyak waktu sisa Gunakan untuk Nare On pit Itu aja Dari tahun ke tahun Pengalaman saya Lebaran itu panen Cari duit 500 ribu Itu gampang Betul Coba aja Oke Ini saya masih Di daerah Kalibawang Nanti mungkin Sambil jalan-jalan Lewatnya Sentolo aja Yang jalan provinsi Jalan nasional Maksudnya Kalau lewat Nanggulan Ketimur Godian Aduh Jalannya hancur Mending Ngalang Ngedoh Jidiklah Apapak Kalau Dulan-dulan Melaku-melaku Cuci mata Sekarang jam 13.17 Setengah Dua Panas Suaca Sama sekali Nggak bunyi Semoga nanti Sore Lumayan Gacor Kemarin Gacor Sih teman Teman-teman Kemarin Gacor Cuma tarifnya Masih kecil-kecil Di bawah 20.000 Semuanya Jadi Tripnya banyak Tapi uangnya Masih dikit Nggak tahu nih Mungkin hari ini Juga iya Tapi jangan Khawatir Teman-teman Nanti besok Mendekati Lebaran Atau pas Lebaran Aples Itu Tarifnya Gede-gede Betul Banyak yang Gede-gede Kadang 5 trip Udah 200.000 Jangan khawatir Nikmati Saja Prosesnya Lanjut Akhirnya Saya sampai Di SPBU Candimas Sedayu Dapet Orderan SMP Kesatuan Bangsa 44.000 Menuju Taman Bintar Sip Diantar Ke kota Nunggu Balisannya Dulu Tarifnya 44.000 Dari kemarin Saya itu Nggak pernah Ada Nemuin Yang Unggulan Selalu Polos Kayak Gini Kadang Malah Ratingnya Jelek-jelek Ini Masih Mending 4,7 Kemarin Nemuin Yang Cuma 4,5 Sampai 4,5 Orderannya Baru Sedikit Bukan Unggulan Oke Guys Mantap 44.000 Orderan Pertama Gokar Taman Pintar Selesaikan Yuk Orderan Pertama Gokar Orderan Yang Kedua Bukar 12.000 Yuh Jam Tiga Ini Sudah Masuk Jam Incentive Pak Nyoba Ngejar Incentive Baca Gajah Dapat Ya Nanti Kita Lihat Orderannya Lancar Atau Enggak Kalau Orderannya Enggak Lancar Atau Malah Tarifnya Gede-gede Enggak Jadi Incentive Jam Tiga Sore Sampai Jangan Dapan Malam Ya 11 Orderan Incentive Nya Rp40.000 Moga Moga Kecil Gitu Semua Sudah Turunkan Guys Penumpang Penumpang Kedua Ya Sebenarnya Cuma Kalau Dijam Incentive Ini Penumpang Pertama Jadi Saya Mau Nyoba Ngejar Incentive Jam Tiga Sore Sampai Jam Delapan Malam Sebesar Rp40.000 Level Basic Ya Nanti Kalau Sekiranya Lancar Kecil Kecil Semua Ya Oke Tapi Kalau Ada yang Gede Enggak Lancar Ya Sudah Batal Nanti Lihat Sampai Jam Menem Ya Sampai Jam Menem Sore Seberapa Lancarnya Ini Malah Belum Bunyi Ya Sudah Malah Belum Bunyi Lagi Ini Titik Nol Guys Oh Bunyi Guys Bunyi 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 27.000 Guys Imogiri Barat Aduh Jemputnya Di Pasar Brengarjo Nganter Di Jalan Imogiri Barat Saya Beralap 10.000an Ini Walah Dibully Korewu Ini Guys Jadi Kalau Ngejar Inisiatif Ini Usahakan Tarifnya Kecil-kecil Semua Ya Guys Kecil-kecil Semua Terus Di Dalam Kota Aja Karena Apa Karena Di Wilayah Ketengah Itu Ada Penambahan Poin Guys Jadi Lumayan Kalau Kita Ngambilnya Di Malioboro Atau Brengarjo Titik Nol Itu Ada Tambahan Poin Tapi Kalau Kelempar Jauh Apalagi Keluar Ring Road Itu Waduh Poinnya 100 Udah Dapatnya Lama Poinnya Cuma 100 Nah Kalau Di Tengah Tengah Kayak Gini 175 Nih Poinnya Nih Nanti Ini Yang Brengarjo Ini Ini Orderan Kedua Untuk Jam Insentif Tapi Ini Ketiga Untuk Totalnya Sebesar 27.000 Nah Selalu Begini Nggak Ada Nggak Ada Unggulannya Biasanya Kalau Normal Ada Unggulan Padahal Ratingnya Nggak Cilik Amat Order Rating 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 487 Tapi Nggak Ada Unggulannya Dari Udah Berapa Hari Sampir Semingguan Nggak Ada Unggulan Nggak Ada Teman Coba Komentar Order Nggak Yang Unggulan Penumpang Unggulannya Ada Nggak Oke Ini Menuju Lukas Jemput Ya Guys Mungkin Nggak Semuanya Saya Videokan Langsung Nanti Langsung Kita Skip Skip Yang penting Yang jelas Masih Jam Setengah Empat 15.38 Sampai Jam 8.00 Malam Saya Usahakan Nanti Ada Perkembangan Terbaru Atau Mungkin Orderanya Nggak Lancar Atau Mungkin Dapat Gede Incent Batal Tapi Selama Orderanya Kecil Kenceng Saya Semangat Ngejarnya Oke Lanjut Nanti Kita Sambung Lagi Selesaikan Dulu Yang 27.000 Orderan Kedua Untuk Incentive Kalau Untuk Total Ini Ketiga Jalan Imogiri Timur Sengiwangan Balik Kota Lagi Langsung Langsung Balik Ketengah Yang Poin Gede Kalau Disini Belum Dapat Yuk Kita Langsung Ke Area Maleoboro Dan Sekitarnya Menuju Sana Tapi Kalau Disini Dapat Ambil Tapi Kalau Enggak Tak Lewatin Maleoboro Karena Poinnya Disana Gede Oke Lanjut Nanti Kita Update Lagi Oke Jadi Ini Kurang Kurang 825 Poin Kalau Orderan Normal 9 Orderan Ini Tapi Kalau Ada Poin Yang Gede Bisa Cuma 8 Atau 7 Orderan Lagi Tergantung Poinnya Pokoknya Kalau Normal 9 Orderan Ini Sekarang Jam 4 Sore Sekarang Jam 4 Sore Jam 16 06 Kalau Normal Sampai Jam 8 Kita Nyari 9 Itu Sebenernya Gampang Gampang Apalagi Kalau Kecil Kecil Sebenernya Nyanda Nyanda Ini Oke Ini Nah Jam 3 Sampai Jam 20 40 11 11 100 Poin Ya Harusnya Bisa Enteng Nanti Saya Update Lagi Jam 6 Sore Apakah Tembus Atau Nggak Apakah Berat Atau Nggak Oke Mantap Update Lagi Guys Sekarang Jam 17 36 Setengah 6 Ini Nggak Tau Orderan Keberapa Kayaknya Orderan Yang Ke 6 Nanti Cek Lagi Kalau Udah Dersai 25 Rp Lagi Lagi Nggak Ada Unggulannya Guys Ya Biasanya Kan Disini Ada Ungu Itu Unggulan Ini Sudah Lama Saya Nggak Dapat Penumpang Unggulan Kayak Gitu Oke Ini Saya Menuju Penjemputan Penumpang Yang Katakanlah Ke 6 Nanti Kita Cek Lagi Tujuannya JEC Ya Nanti Kita Sambung Lagi Kita Skip Lagi Langsung Nanti Gimana Nah Ya Mantap Oke Selesaikan dulu Guys GEC GEC Oke Bintang 5 Mantap Ini Orderan Yang Ke Berapa Ya Kalau Poinnya Udah 9 Nanti Kita Cari Tempat Berhenti Dulu Ya Gak Enak Orderan Yang Ke 5 Untuk Insentif Dan Ke 6 Untuk Total Tapi Poinnya Udah 900 Harus Ketengah Ini Ke Daerah Malio Boron Sekitarnya Kayaknya Karena Poinnya Besar Kita Keluar Dulu Halo Guys Kurang 300 Poin Lagi Alias 3 Trip Sekarang Jam 17 55 2 Jam Ngejar 3 Harusnya Bisa Ya Harusnya Bisa Harusnya Bisa Ini Untuk Tembus Insentif Oleh Karena Itu Ini Saya Mau Mengarah Ke Area Malioboro Lagi Guys Yang Cepet Ya Ini Saya Di Gedong Kuning Saya Mau Mengarah Ke Malioboro Yang Jelas Dan Cepet Nih Guys 300 Poin Alias 3 Trip Jam 17 56 Kudu Nesau Kurang 3 Trip Cendek Cendek Waya Tapi Ini Nanti Dikasih Yang Gede Abis Salam Teman Teman Ini Kurang Satu Trip Lagi Ini Coba Tetap Satu Trip Ini Guys Uang Baru Segini Sekarang Jam 19 01 Batasnya Sampai Jam 8 Harusnya Bisa Ini Harus Mengarah Ke Tengah Lagi Kurang Segini Loh Yes Apakah Bisa Kita Tunggu Aja Akhirnya Dapat Orderan Terakhir 14 Ribu Lagi Lagi Tidak Ada Unggulannya Semuanya Penumpang Saya Akhir Tidak Ada Unggulan Kenapa Dapat Yang Penumpang Baru Atau Penumpang Rating Yang Rendah Rendah Tapi Yang Rating Tinggi Pun Enggak Ada Unggulannya Tidak Ada Jadi Kenapa Teman Teman Bisa Tahu Silahkan Komentar Bagi Yang Tahu Ini Dengan Demikian Tembus Incentive 14 Ribu Mantap Oke Jadi Ini Saya Sudah Tembus Incentive Guys Ya Target Tercapai Incentive 40 Ribu Mana 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 Ini Saya Cek Di Riwayat Pembayarannya Ya Mana Ini Pembayaran Program Itu Artinya Pembayaran Incentive Guys Ya Ini Guys Incentive Nah Ini Pembayaran Program Itu Pembayaran Incentive Jadi Totalnya Pendapatannya 259 Ya Tripnya Ada Berapa Ini Ada 9 Trip Yang Non Incentive 1 Jadi Yang Trip Incentive 8 Ya Itulah Kira-kira Halo Teman-teman Tapi Apakah Kesimpulannya Worth it Ngejar Incentive Saya Kira Enggak Enggak Worth it Sama Sekali Karena Incentive Cuma 40 Ribu Dan Sama Sekali Enggak Tembus Pendapatan Di angka 300 Enggak Tembus Cuma 250 Jadi Menurut Saya Kalau Incentive Di Jogja Itu Kecil Sekali Enggak Layak Untuk Dikejar Jadi Mendingan Ngejar Tarif Kalau Dapat Tarif Yang Gede-gede Bisa Tembus 300 Ke Atas Nah Ini Cuma 250 Guys Itu Sudah Sama Incentive Kalau Enggak Sama Incentive Berarti Cuma 200 Ribuan Uang Incentive Cuma 40 Ribu Ya Enggak Jadi Kesimpulannya Begitu Teman-teman Semua Ini Ya Karena Apa Ya Karena Akun Saya Tergolong Masih Berat Ini Untuk Kalau Pagi Wala Wala Tergolong Tergolong Bagus Loh Guys Performanya Bagus Nolak Cuma Sekali Ya Tapi Masih Berat Kalau Pagi Tapi Ini Kabar Bayangnya Bulan Depan Naik Silver Sama Saja Tidak Lebih Gajor Cuma Saya Nginceng Vouchernya Itu Buat Belanja Belanja Lumayan 100 Tapi Kejadiannya Besok April Lebaran Libur Lebaran Nah Itu Kan Orderan Pasti Mludak Nah Nanti Tidak Tau Apakah Nanti Saya Bisa Bertahan Dengan Auto Beat Ataukah Sorter Ataukah Gimana Saya Belum Tau Juga Lihat Keadaan Besok Yang Jelas April Ini Nanti Saya Naik Ke Silver Jadi Begitu Teman Teman Semua Ini Sebagai Gambaran Teman Teman Yang Untuk Nare Kalau Untuk Hemat Memang Saya Enggak Menghidupkan Hemat Karena Nanti Bisa Rusak Riwayat Kalau Sekali Kita Ngidupin Hemat Nanti Terus Terusan Hemat Terus Yang Kita Dapat Dan Kalau Hemat Kita Matikan Itu Sama Sekali Enggak Bisa Dapat Order Yang Regular Itulah Teman Teman Jadi Begitu Teman Terima Terima Kasih Bisa Follow Instagram Share Comment Like Dipersilakan Kurang lebihnya Mohon maaf Jumpa lagi Bersama saya Di channel Sobot Taksi Online Besok ya Sentai